Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Nanti Story Channel random yang ngebahas Sampai yang ada di Muka Bumi Di video kali ini Saya mau coba Sedikit kasih video singkat Mau coba pindahin Telur gecko yang baru saja diketaskan Malam ini Kemarin itu sebelum Kemarin malam itu belum ada telurnya Nah ternyata pagi ini bangun-bangun Saya coba cek ternyata Udah ada telurnya nih Saya mau coba kasih tau Ke teman-teman untuk Cara pindahin Telur gecko gimana yang benar Dan habis itu kita pindahinnya kemana Jadi buat teman-teman yang mau lihat videonya Bisa cek langsung videonya Sampai habis Oke ini dia beberapa Gecko pelirahan saya Ada yang cewek Ada yang cowok Setelah digabung Dia akan menghasilkan telur Dan yang paling atas ini Dia baru menghasilkan telur Sekarang saya mau coba untuk Pindahin ke media Inkubatornya Pakai perlite dan air Di tempat yang terpisah Oke cek lagi teman-teman Oke sekarang kita buka Tutupnya dulu Dari kandang gecko nya Terus Nah ini dia Telurnya Ini kita Telurnya kelihatan Di bawah Ada dua Terus kita pindahin Dari Kita buka Tapi sebelum dibuka itu Kita udah siapin Media ini Pakai perlite Ada perlite Terus sama air Pakai yang minum Wah buat minum Telurnya kan belum bisa minum Jadi perlite sama Kalau udah menetas Jadi perlite sama air aja Udah cukup Nah ini ibunya Kita bisa langsung ambil aja telurnya Yang ada di Sarang sebelumnya Tapi sebelum kita pindahin Kita bisa cek dulu nih Ini Ada isinya atau enggak Caranya gampang sih Cuma tinggal kita center aja Nah itu nih dia ada isinya Kalau misalnya dilihat langsung sih Kelihatan ya Tapi kalau dari kamera Gak kelihatan nih Ada merah-merahnya Atau ada isinya di dalamnya Tapi kalau gak ada Gak ada Merah-merahnya Atau gak ada isinya Itu berarti kosong Apa sebutannya invertil ya Invertil dan invertil Kalau ini vertil Dia ada isinya Berarti ini telinganya Ada Ada anaknya Jadi kalau ada isinya Kita langsung pindahin Masa Ada menetes Satunya lagi Satunya lagi Kita coba cek lagi Pakai center lagi Ada isinya atau Ayo Nah ini ada isinya juga Sukses sih kalau untuk Kameranya Ada kelihatan merah-merahnya Itu ada merah-merahnya Betul ya Nah tuh ada isinya tuh Jadi kalau ada isinya kayak gini Itu dia Dua ada Dua ada anaknya Untuk kemungkinan melatasnya tinggi Kita tinggal pindahin lagi Ke media penetasannya Awas Itu ibunya mau kabur Ibu Setelah ditaruh seperti ini Posisinya Langsung aja kita tutup Ibunya kabur Si ibunya kabur Ini si Lisa kabur Si Lisa kabur Ini ibunya Ini telur Oke Kekonya Untuk si asik ini Udah bisa Menghasilkan telur Dan udah beberapa telur Dihasilkan oleh Si Lisa ini Ini tetepnya Yang rapet ya Selahir pak Kekonya makannya banyak panggut Makannya banyak ya Ya telur Enaknya Nah ini setelah Kita pindahkan Ditutup yang rapet Proses penetasannya itu Kurang lebih 40 sampai 45 hari ya guys Jadi 40 sampai 45 hari itu Kemungkinan Nanti telurnya akan menetas Kayak gitu Nah ini dia Telur Oke Habis itu Kita diamkan aja Di posisi suhunya itu Suhu ruangan ya Jadi Jangan sampai Kedinginan Jangan sampai ke Panasan juga Tidak perlu di inkubator Tidak perlu di inkubator Kok kamu pakai lapu Atau tidak perlu pakai apa-apa Jadi diamkan aja Di seluruh ruangan Tunggu 40 sampai 45 hari Baru deh dia menetas Dan ini dia Beberapa Hasil Tetasan Di Rumah kita Sebenarnya kita Nggak Nernak sih Cuma iseng-iseng aja Ternyata Ada beberapa Yang jadi Dan udah banyak sih Sebenernya Nah ini Salah satunya Dan ini juga Nah ini Yang udah gede nih Dia dari Juli 2023 Jadi udah Mau Gitar 6 Sampai 7 bulanan Dan ini Posisinya Dia lagi mau ganti kulit Kulit putih Ini juga Ini Ini lagi ngumpet Oke Dan ini yang Terakhir Di bagian bawah Tempat ya Oke Nah ini dia Telur kiko Yang sudah Berusia 40 sampai 45 hari Mereka akan Meletas Nah kebetulan Dua-duanya ini Berhasil Meletas Teman-teman Dari tempat Yang kecil ini Kita pindahin Ke Wadah yang Lebih besar Langsung aja Kita buka Nah ini Kita coba Untuk buka Nah Ini dia Baby gecko Yang baru Menetas Untuk Penetasannya Tadi Sekitar 40 Sampai 45 hari Jadi setelah 45 hari Mereka akan Menetas Untuk Untuk Bentuknya Atau Panjangnya Mungkin Sekitar 5 Sampai 8 Sentian Ini Baby gecko Yang baru Menetas Seperti Ini Oke Sampai disini dulu Video saya Untuk Kali ini Cara Pindahin Telur Gecko Yang baik Dan yang benar Seperti apa Jadi buat teman-teman Yang suka sama Videonya Jangan lupa Di like Comment Share Dan di subscribe Sampai jumpa Di video selanjutnya Mohon maaf Apabila ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati